Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 33. Pengemis tingkat tiga karung itu bekerja cepat sekali, karena sebentar kemudian dia telah datang melapor kepada Sam Chie Sinkai bahwa kamar yang disiapkan untuk Wilyang Tocu dan keempat pengemis itu telah selesai dan telah dibersihkan maka dengan dibantu oleh keempat pengemis Kepang itu, Sam Chie Sinkai mengangkat Wilyang Lo ke sebuah kamar. Wilyang Lo adalah seorang tokoh Kepang. Dia telah menggemblok sembilan lapis karung, dengan demikian berada satu tingkat di atas kedudukan Sam Chie Sinkai. Dengan begitu pula, Sam Chie Sinkai ingin berusaha sedapat mungkin untuk menolongi jiwa tianglonya ini. Wilyang Lo ini yang sebenarnya adalah tocu sebuah pulau, sangat cepat sekali naik tingkatnya dalam partai Kepang. Pertama masuk Kepang dia dianugerahi kedudukan tujuh karung oleh Pang Chu Kepang yaitu Yeh Lu Chi. Dan setelah dia mengangkat saudara dengan Yohim, dalam cerita Sim Tiao Tian Lem, karena memang ilmu silatnya yang sangat tinggi dan jasanya yang tidak sedikit dalam Kepang, maka dalam waktu yang singkat dia naik tingkat menjadi delapan karung. Dan kemudian sekarang tingkatnya telah naik pula menjadi Tiang Lo Kepang dengan karung sembilan. Semua anggota Kepang serta Pang Chu Kepang sendiri menaruh rasa hormat dan segan pada Wilyang Lo ini. Setelah meletakkan dengan baik Wilyang Tiang Lo di atas pembaringan, Sam Chie Sinkai mulai bekerja untuk menolongi Tiang Lo ini. Pertama-tama dia menotok puluhan jalan darah di tubuh Wilyang Tocu, kemudian dia menguruti sekujur tubuh Tiang Lo itu, sampai keringat membasahi seluruh tubuh Sam Chie Sinkai. Namun Sam Chie Sinkai tidak berhenti dan terus juga menguruti dan menotok berbagai bagian anggota tubuh Wilyang Tocu, dengan demikian tampak dia letih bukan main. Keempat orang pengemis yang bertingkat delapan karung berdiri di samping pembaringan mengawasi dengan berkhawatir. Sebenarnya mereka ingin menanyakan kepada Sam Chie Sinkai apakah mereka berempat diperkenankan untuk bantu menyalurkan luakang mereka guna menguruti tubuh Wilyang Tocu. Walaupun bagaimana luakang keempat pengemis itu sangat tinggi sekali, hanya saja mereka tidak mengerti ilmu pengobatan. Dengan demikian mereka tidak bisa turun tangan bantu menolongi Tiang Lo mereka yang seorang itu. Tetapi jika mereka berempat berdiam diri saja juga membuat mereka jadi tidak tenang, karena melihat betapa Sam Chie Sinkai telah mandi keringat seperti itu, tampaknya sangat lelah bukan main. Sedangkan Wilyang Tocu masih berada dalam keadaan pingsan. Salah seorang di antara keempat pengemis itu rupanya sudah tidak dapat menahan diri. Dialah yang tadi menangis duduk. Numperah di atas lantai, dialah yang memiliki perasaan sangat halus dan hati yang lemah. Sekarang menyaksikan keadaan seperti itu, segera juga dia bertanya kepada Sam Chie Sinkai, To'ako, apakah, apakah aku diperbolehkan untuk bantu menguruti mewakili kau sejenak, asal kau memberitahukan jalan darah mana yang perlu ditotok. Dengan demikian To'ako dapat beristirahat dengan baik, agar To'ako pulih kembali Sam Chie Sinkai berhenti menguruti. Dia mengerutkan sepasang alisnya, tanpa menjawab tampaknya dia ragu-ragu. Akan tetapi setelah dia berpikir beberapa saat, akhirnya dia mengangguk. Baiklah katanya. Memang ada baiknya kita bergantian dan aku akan memberitahukan bagian-bagian mana yang perlu diurut dan bagian mana yang perlu ditotok. Setelah berkata begitu, tampak Sam Chie Sinkai bangun dari pembaringan itu, dan meminta pengemis karung delapan itu duduk di pembaringan. Dengan duduk di samping pembaringan, Sam Chie Sinkai telah memberikan petunjuknya, Totok jalan darah Gu Penghiat, Sam Tiang Hiat, lalu Kian Hu Hiat, totok pula jalan darah Mali Yang Hiat, lalu mengurut jalan darah Wong Chie Hiat, kemudian jalan darah Gu Chie Hiat, lalu menotok jalan darah. Begitulah seterusnya Sam Chie Sinkai telah memberikan petunjuknya seperti juga dia tengah menghapal. Sedangkan pengemis delapan karung telah menuruti setiap petunjuk yang diberikan oleh Sam Chie Sinkai, jalan darah mana yang ditotok, jalan darah mana yang harus diurutnya. Sebentar. Kemudian keringat telah memenuhi tubuh pengemis itu, napasnya memburu. Setiap kali dia menotok, dirasakannya dari ujung jari telunjuknya seperti menerobos keluar hawa yang panas sekali. Itulah tanda bahwa tenaga dalamnya telah mengalir keluar. Dengan begitu pula jelas dia telah membuang tenaga dalamnya yang tidak sedikit. Rupanya care pengobatan yang tengah dijalankan oleh Sam Chie Sinkai merupakan care yang sangat luar biasa, di mana membutuhkan lewekang yang mahir dan tinggi sekali. Jika seorang yang berusaha menolong itu memiliki sinkang dan lewekang yang tidak terlalu tinggi, malah akan membuat orang itu sendiri yang terluka di dalam dan kemungkinan bila memperoleh kematian. Waktu itu, melihat si pengemis telah bermandikan keringat yang banyak dan deras sekali. Segera juga Sam Chie Sinkai memintanya untuk diganti pula olehnya. Akan tetapi dengan serentak ketiga pengemis lainnya menawarkan diri mereka untuk menggantikan kedudukan teman mereka. Sam Chie Sinkai, tidak keberatan, segera meluluskannya permintaan mereka, di mana tampak mereka telah bergantian menyalurkan kekuatan wekang masing-masing menotok jalan darah dan mengurut berbagai jalan darah yang disebutkan oleh Sam Chie Sinkai. Cepat sekali seorang demi seorang mereka telah bermandikan keringat yang deras sekali, juga tampak mereka sangat lelah. Terakhir, setelah ketiga pengemis itu bergiliran menotok dan mengurut berbagai jalan darah di tubuh Wiyeli yang tocu, segera juga digantikan pula oleh Sam Chie Sinkai, yang telah menotok dan mengurut tubuh Wiyeli yang tocu. Akan tetapi Wiyeli yang tocu tetap berada dalam keadaan pingsan. Tidak terlihat sedikitpun kemajuan yang diperoleh atas pengobatan itu. Setelah menotok dan mengurut setian lamanya, di mana keringat telah membanjiri sekujur tubuh Sam Chie Sinkai, tampak Sam Chie Sinkai menggumam dengan suara yang perlahan, walaupun bagaimana tidak ada jalan lain hanya memergunakan obat mujarab itu barulah Wiyeli yang tocu bisa diselamatkan jiwanya waktu mengucapkan perkataannya itu Sam Chie Sinkai memperlihatkan wajah yang suram. Keempat pengemis itu, yang masing-masing tengah berkhawatir dengan hati yang berdebar keras, serem tak bertanya, To'ako, tolong kau beritahukan pada kami sesungguhnya obat apakah yang kau maksudkan itu wajah Sam Chie Sinkai tampak masih muram, ia menghela nafas beberapa kali tanpa menyahuti pertanyaan keempat orang pengemis itu. Walaupun bagaimana keadaan Wiyeli yang lo memang menguatirkan sekali, membuat keempat pengemis itu tidak bisa bersabar lagi. Malah salah seorang di antara mereka berkata, apakah To'ako dapat lebih cepat memberitahukan kepada kami, sesungguhnya obat apa yang dapat menyembuhkan luka dalam yang diderita oleh Wiyeli yang lo. Jika terlambat, kami khawatir bisa membahayakan jiwanya. Setelah berkata, beberapa kali keempat pengemis tersebut menghela nafas sambil memperlihatkan wajah suam mengandung kedukaan yang sangat. Sam Chie Sinkai melihat keadaan keempat orang pengemis tersebut jadi tidak tega hati untuk berdiam diri terlalu lama, akhirnya dia berkata, Baiklah, aku akan memberitahukan pada kalian obat mujarab yang kemaksud itu setelah berkata begitu, Sam Chie Sinkai memandang lagi bergantian kepada keempat pengemis tersebut. Katanya lagi, jika memang ingin dibicarakan lebih jauh, luka Wiyeli yang tiang lo sangat berat sekali. Banyak urat dan jalan darahnya yang terputus, dengan demikian sulit untuk menyembuhkannya. Jika toh berkat obat mujarab itu kesehatannya bisa pulih, toh itu pun belum berarti Wiyeli yang tiang lo akan sehat keseluruhannya. Kemungkinannya akan lumpuh atau bercacat dengan punahnya seluruh latihan tenaga dalamnya. Karena dari itu, semula aku tidak bermaksud memberitahukan kepada kalian tentang obat mujarab tersebut. Namun apa salahnya jika memang kalian berempatoh berusaha untuk mencari obat itu karena kuliat kalian memang bertekad walaupun bagaimana ingin menolongi jiwa Wiyeli yang tocu dari kematian dan dari kecacatan yang bakal terjadi. Hem, walaupun hanya tinggal waktu dua hari, di mana dalam dua hari kalian sudah harus memperoleh obat yang kemaksudkan itu, dan tidak yakin bahwa kalian akan dapat berhasil mencarinya. Namun tidak ada salahnya jika memang aku memberitahukan agar kalian tidak penasaran dan merasa puas telah berusaha mencari obat tersebut. Dengarkanlah oleh kalian baik-baik. Obat itu semula merupakan suat lian dari Tian San, akan tetapi berkat kecerdasan dari seorang lociampu pada ribuan tahun yang lalu, telah mempergunakan teratai salju itu sebagai pohon induk yang dikawinkan dengan pohon jinsom dari Tibet, maka terlahir semacam pohon yang luar biasa sekali khasiat dan kegunaannya, hasil dari perkawinan yang terjadi antara suat lian dan jinsom yang telah berusia ribuan tahun. Itulah baru berhasil setelah lociampu itu bersusah payah membuang waktunya selama 30 tahun. Pohon yang ditemukannya dari hasil perkawinan tersebut diberi nama lian som. Dan pohon itu baru berkembang puluhan tahun dari kembang sebelumnya. Semula memang dalam 10 tahun pohon tersebut memberikan hasil bunga pertamanya hanya dalam 30 tahun, bunga gelombang kedua 40 tahun, dan 50 tahun kemudian baru memperoleh kembang gelombang ketiga. Begitu seterusnya setiap kali bertambah 10 tahun, semakin tua usia pohon itu, makin jarang sekali berkembang, dan jarang pula orang yang mengetahui perihal pohon lian som tersebut. Karena dari itu, jika memang tidak kebetulan jangan harap kita bisa memperoleh kembang pohon mujarab dan ajaib tersebut. Bukan disebabkan harganya, akan tetapi hasil yang dimiliki pohon tersebut memang sangat luar biasa. Setelah berkata begitu, Sam Chiyue Sin Ke menghela nafas berulang K1I dengan wajah yang muram. Sedangkan keempat pengemis yang memiliki tingkat 8 karung itu jadi berubah wajah mereka pucat pias. Mereka pun mengeluh. Karena didengar dari keterangan Sam Chiyue Sin Ke memang tidak mudah buat mereka memperoleh lian som, pohon ajaib dan mujijat tersebut. Semangat mereka untuk mencari kembang dari lian som tersebut pun menurun separoh. Jika sebelumnya mereka memiliki harapan besar untuk berusaha memperoleh pohon lian som, sekarang setelah mengetahui asal usul pohon itu, mereka jadi berkurang keyakinannya. Kepada siapa kalian ingin mencari kembang lian som itu? Nah, semuanya telah ku beritahukan. Karena itu jika memang Wiel yang tiang lo memiliki usia panjang dan juga diberkai oleh Tian, tentu dalam 2 hari secara mujijat dan ajaib sekali kalian bisa menemukan kembang pohon lian som tersebut. Keempat pengemis itu memandang dengan muka yang kaku dan muram mengandung kedukaan dan kekhawatiran. Walaupun bagaimana mereka pun kini diliputi perasaan bingung, karena memang mereka sendiri tidak mengetahui kemana harus mencari pohon ajaib yang dimaksudkan oleh S.M.C.Y.S.I.N.K.E. Kalian berempat boleh pergi mencari pohon bunga ajaib itu, sedangkan aku akan tetap di sini mengobati dan menotok seluruh jalan darah dari Wiel yang tiang lo. Dengan demikian, kekuatan daya tubuh Wiel yang lo bisa lebih panjang. Akan tetapi perlu. Ku jelaskan dan ku tegaskan di sini, selewatnya 2 hari, aku pun tidak berdaya apa-apa lagi untuk menyelamatkan jiwa Wiel yang lo. Setelah berkata begitu, S.M.C.Y.S.I.N.K.E. menghela nafas penuh putus asa. Jika sekarang dia ingin menotok dan mengurut sekujur tubuh dan jalan darah Wiel yang lo, itulah disebabkan agar Wiel yang lo memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat. Dan apa yang dikatakannya tadi memang benar. Jika saja terlambat memperoleh kemanglian S.M., dalam 2 hari, selewatnya dari waktu itu jiwa Wiel yang lo sudah sulit dilindungi lagi. Tetapi keempat pengemis itu pun menyadari dari diam pasrah melihati saja betapa wieti yang lo menghadapi detik-detik kematiannya, maka alangkah baiknya jika dalam 2 hari ini mereka berusaha untuk mencari Lian S.M. Memang untuk mencari kembang itu di toko-toko obat sudah tidak mungkin, namun untuk mencarinya di sahabat-sahabat mereka yang banyak sekali berdiam di kota raja, atau juga berusaha mencari dan mencuri dari istana Raja Boan, kemungkinan besar kemanglian S.M. itu akan dapat diperoleh. Teringat kepada istana Kaisar, semangat keempat pengemis itu terbangun. Baiklah kata salah seorang di antara mereka. Kami akan berusaha mencarinya di istana Kaisar Boan. Siapa tahu kemanglian S.M. terdapat di sana, dan kami akan berusaha untuk mencurinya. Jika saja kami berhasil mencuri bunga itu, jelas jiwa Wieti yang lo akan dapat ditolong setelah berkata begitu. Pengemis ini membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada S.M. C. Ye Sin Ke. Demikian juga halnya dengan ketiga pengemis lainnya, mereka pun telah memberi hormat. Akan tetapi S.M. C. Ye Sin Ke tersenyum. Kalian akan menyatroni istana Kaisar Boan itu tanyanya dengan suara yang tawar dan tersenyum pahit. Aku bukan tidak mempercayai akan kepandayan kalian yang tinggi di mana kepandayan kalian kemungkinan besar berada di atas kepandayan ku sendiri, akan tetapi di istana Kaisar Boan itu banyak sekali terdapat jago-jagonya yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Aku sendiri telah puluhan tahun berkeliaran di kota Raja ini, dengan demikian aku mengetahui dengan jelas semua jago-jago di istana Kaisar Boan itu, terutama sekali koksu atau guru negara yang bernama Tiat Suho atau Dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Jika memang kalian dipergoki olehnya, tentu kalian sulit untuk meloloskan diri dari tangannya setelah berkata begitu S.M. C. Ye Sin Ke mengawasi keempat pengemis itu, maksudnya ingin menasehati keempat sahabatnya itu agar tidak menerjang bahaya menyatroni istana Kaisar Boan tersebut. Namun keempat pengemis tua yang telah bulat dekat dan yakin akan kesanggupan mereka dan juga memang mereka ingin mempertaruhkan jiwa tanpa memikirkan resikonya, karena walaupun bagaimana mereka ingin mempertaruhkan jiwa mereka masing-masing, asal dapat memperoleh kembang Lian Som. Baiklah to'ako, terima kasih atas nasihatmu. Kami akan tetap pergi ke istana Kaisar Boan itu untuk mencari kembang Lian Som, setelah berkata begitu, keempat pengemis merangkapkan tangan mereka memberi hormat dan mengundurkan diri. S.M. C. Ye Sin Ke menghela nafas dia tidak mencegah terlebih jauh. Hanya saja segera juga dia mulai menotok dan menguruti tubuh W. Yang Tiang Lo, yang waktu itu masih berada dalam keadaan pingsan. Keempat orang pengemis dengan tingkat delapan karung itu sebenarnya di dalam kalangan Kang Ong terkenal sebagai empat hantu dari Kepang. Mereka dijuluk sebagai S. M. K. Pang atau empat hantu dari partai pengemis. Hal ini disebabkan mereka memiliki kepandayan yang sangat tinggi juga setiap tindakan mereka luar biasa, jika membasmi penjahat, mereka tidak memandang bulu, juga selalu menurunkan tangan berat. Yang paling tua bernama Yang Kiong Sian sedangkan yang kedua bernama F. A. Tiang I. E. Yang ketiga S. Tiang Lo dan yang keempat dan paling muda usianya adalah Bos Yang Hong. Mereka berempat selalu bersama, dan setiap kali melakukan suatu pekerjaan, diselesaikan oleh mereka berempat. Sehingga orang-orang rimba persilatan baik yang menaruh hormat dan segan padanya, maupun yang merasa jari dan takut menamakan mereka sebagai S. M. K. Pang. Tetapi keempat pengemis tersebut tidak keberatan menerima gelaran seperti itu, karena mereka beranggapan gelaran tidak membawa persoalan apa-apa buat mereka, yang terpenting justru tindak tanduk dan perbuatan mereka dalam rimba persilatan. Biarpun orang menggelari mereka dengan sebutan empat iblis atau empat hantung, tetapi yang pasti mereka berempat selalu berdiri di jalan yang benar dan adil. Sekarang untuk berusaha menolongi jiwa wial yang tocu, mereka bermaksud mendatangi Istana Kaisar Boan untuk mencari kembang lian som. Jika memang di Istana Kaisar Boan itu terdapat kembang lian som tersebut, walaupun harus mempertaruhkan jiwa mereka, keempat pengemis K. Pang itu akan berusaha untuk mencuri kembang lian som tersebut. Dari keempat pengemis S. M. K. Pang itu yang memiliki kepandaian tertinggi adalah Yang K. Sian, karena ia memang memiliki bermacam-macam kepandaian yang aneh-aneh di samping itu juga ilmu totokannya yang istimewa. Setiap korban yang telah ditotokannya niscaya tidak akan dapat dibuka totokan itu, jika memang bukan Yang K. Sian sendiri yang membukanya. Sekarang mereka berempat telah bertekad untuk menyatroni Istana Kaisar Karena begitu meninggalkan kudil tua tersebut, mereka berempat dengan mengandalkan ilmu lari cepat telah melesat bagaikan empat sosok bayangan saja, di mana mereka berlari-lari menuju ke arah kota raja. Waktu itu telah menjelang sore hari, dan ketika mereka tiba di dekat pintu kota, keadaan di sana mulai banyak orang yang mereka jumpai. Karenanya agar tidak menarik perhatian orang-orang itu, keempat si Emo Ketang ini tidak mempergunakan ginkang mereka, hanya berjalan dengan langkah lebar memasuki kota raja. Keadaan di kota raja memang berbeda jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya, sebagai tempat bermungkinnya kaisar. Jelas kota raja merupakan kota yang sangat ramai dan besar sekali dengan bangunan-bangunan yang tinggi menjulang dengan kemewahannya. Juga sepanjang hari keadaan di kota raja ini selalu ramai, di mana banyak rumah penginapan dan rumah makan yang buka sepanjang hari, siang dan malam, karena di kota raja selalu saja ramai baik siang maupun malam hari. Yang Kiong Sian telah menganjurkan kepada ketiga orang adiknya itu bahwa mereka baru bergerak jika hari telah menjelang malam. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa dan mudah berkeliaran di dalam istana kaisar. Jika saja mereka memaksakan diri bergerak di sore itu juga, jelas mereka akan memperoleh banyak kesulitan, yang akan menghambat dan kemungkinan menggagalkan pekerjaan mereka untuk memperoleh kembang lian som tersebut. Ketiga orang adik yang Kiong Sian telah menyetujui pendapat kakak tertua mereka, begitulah mereka berempat telah mengelilingi kota raja untuk menyelidiki keadaan di tempat tersebut, kalau-kalau nanti mereka dapat dipergoki oleh para pahlawan kaisar dan mereka tentu akan melarikan diri, meloloskan diri dari jalan-jalan yang telah mereka kenali sekarang ini. Menjelang tengah malam, keempat pengemis itu pun bersiap-siap. Yang Kiong Sian waktu itu memberitahukan kepada ketiga orang adiknya bahwa mereka akan bekerja dengan membagi diri menjadi dua rombongan. Yang Kiong Sian akan bersama-sama Fo'at Tiang Iem memasuki istana dari sebelah barat, sedangkan Sang Tiang Lo dan Bo Siang Hang memasuki istana dari sebelah timur. Dengan demikian mereka akan dapat bekerja lebih cepat sehingga seluruh tempat dan bagian istana kemungkinan dapat mereka datangi untuk diselidiki. Jika memang mereka berempat bergabung jelas hanya akan membuat perhatian para pahlawan di kota raja lebih besar, malah kemungkinan mereka akan dipergoki lebih mudah. Fo'at Tiang Ie, Sang Tiang Lo dan Bo Siang Hang menyetujui rencana yang diatur oleh Yang Kiong Sian. Begitulah mereka segera membagi diri menjadi dua rombongan. Di saat kentongan kedua tiba, keempat pengemis itu membagi diri menjadi dua rombongan. Fo'at Tiang Ie bersama Yang Kiong Sian telah pergi ke bagian barat dari sebelah istana Kaisar yang tampak begitu megah, dan Sang Tiang Lo bersama Bo Siang Hang tentu mengambil bagian timur. Keadaan di istana Kaisar waktu itu sangat ketat sekali pengawalnya. Mereka semua melakukan penjagaan dengan rapat dan boleh dibilang tidak ada bagian yang lowong dari pengawasan. Mereka, karenanya keempat pengemis dari Kepang itu bukannya mudah untuk menerobos ke dalam istana. Malah menurut pengamatan keempat orang pengemis Kepang itu justru para pahlawan raja yang mengadakan penjagaan dengan ketat itu umumnya memiliki kepandayan yang lumayan. Yang Kiong Sian bersama Fo'at Tiang Ie yang mengambil bagian barat dari istana Kaisar ternyata tidak bisa segera bekerja, karena di bagian barat dari istana Kaisar, penjagaan sangat ketat sekali. Untuk sementara waktu Yang Kiong Sian bersama Fo'at Tiang Ie telah berdiam diri bersembunyi di balik batu-batu marmer yang menyerupai tugu yang terdapat di bagian istana tersebut. Mereka menantikan kesempatan yang baik baru mulai bekerja. Di kala itu, tampak yang mengadakan penjagaan yang terdiri dari belasan orang pengawal kerajaan yang berpakaian seragam dan mereka semuanya memiliki wajah yang keras dan tubuh yang tinggi tegap. Dilihat dari langkah kaki mereka, para pengawal istana tersebut memiliki kepandayan yang tidak rendah. Karena itu Yang Kiong Sian dan Fo'at Tiang Ie tidak berani bergerak sembarangan. Sekali saja mereka bergerak ceroboh dan jejak mereka terendus oleh para pengawal itu, miscaya akan membuat mereka sulit bekerja di waktu-waktu mendatangnya. Disebabkan itu pula Fo'at Tiang Ie telah membisiki Yang Kiong Sian. Jika memang pengawalan di bagian istana di tempat mereka berada itu berlangsung sampai pagi hari, mereka terpaksa harus bertindak dengan memergunakan kekerasan dan berusaha untuk membinasakan para pengawal tersebut, karena mereka tidak dapat menanti terlalu lama. Mereka hanya memiliki kesempatan hanya dua hari. Jika hari ini mereka tidak bekerja, dan besok mereka menemui rintangan, miscaya rencana mereka untuk menerobos istana kaisar gagal sama sekali. Yang Kiong Sian pun menyetujui pendapat kawannya, karena itu mereka mengawasi dengan ketat, di mana mereka memperhatikan gerak-gerik dari belasan orang pengawal istana itu. Setelah mendekati kentongan ketiga, Waktu udara malam dingin sekali, tampak beberapa orang di antara mereka telah duduk beristirahat dengan menyendarkan tubuh di tempat penjagaan mereka. Rupanya untuk beristirahat atau memang mereka telah dipengaruhi oleh hawa mengantuk. Sedangkan beberapa orang sisanya lagi telah berkeliling untuk memeriksa keadaan di sekitar tempat itu. Mari kita mulai bekerja di Sikfoat Tiang Ie. Akan tetapi yang Kiong Sian menggeleng perlahan, bisiknya, jangan, kita tunggu sampai beberapa orang yang tengah meronda berkeliling itu kembali. Waktu itu kita lihat apakah mereka akan beristirahat dan tidur atau memang meronda terus. Sikfoat Tiang Ie mengangguk mengiakan, begitulah mereka memasang metu dengan tajam mengawasi terus. Tampak tidak lama kemudian beberapa orang pengawal kerajaan yang tadi berkeliling telah kembali. Mereka semua tampak mengantuk dan letih sekali. Dan juga beberapa orang di antara mereka telah menguap. Dari hari ke hari kita mengadakan penjagaan, keadaan selalu seperti ini-ini saja kata salah seorang di antara mereka. Mana ada lalat yang berani memasuki mulut singa? Hem lebih baik kita tidur saja. Bukankah keadaan selalu aman akan tetapi jika terjadi sesuatu, tanggung jawab kita sangat besar, kemungkinan leher kita akan dipotong, bergurau salah seorang kawannya. Tetapi orang yang tadi bicara menganjurkan untuk tidur itu tidak memperdulikan gurau kawannya. Dia telah merebahkan dirinya di kursi yang terdapat di tempat penjagaan itu, dan mereka telah memejamkan matanya bersama-sama dengan para pengawal yang terlebih dulu telah rebah di situ. Sisanya para pengawal itu pun rupanya merasa mengantuk dan mereka beranggapan memang apa yang dikatakan oleh kawan mereka bahwa keadaan selalu aman, membuat mereka pun terangsang lebih kuat oleh rasa kantuk. Akhirnya mereka kalah dengan perasaan kantuk tersebut, membuat mereka memilih tempat masing-masing untuk duduk. Walaupun mereka tidak tidur, akan tetapi bermaksud untuk beristirahat. Menyaksikan keadaan seperti itu, yang Kiong Sian dan Fuat Tiang Ie jadi girang bukan main, karena mereka yakin jika saja para pengawal kerajaan itu kalah oleh rasa kantuk mereka dan teridur. Mereka akan dapat bekerja dengan leluasa. Dengan demikian, kedua pengemis itu pun berdoa tidak hentinya memohon kepada Tian agar membantu usaha mereka dalam hal mencari kembang lian som. Tidak lama kemudian beberapa orang pengawal kerajaan yang semula tidak ingin tidur itu, telah terkalahkan oleh kantuknya. Mets mereka terkejam dan kepala mereka sering lunglai dan akhirnya tertidur, terdengar suara menggeros mereka. Yang Kiong Sian memberi isyarat kepada Fuat Tiang Ie, begitulah setelah menanti sekian lama lagi, dan merasa bahwa keadaan aman untuk mereka bertindak. Keduanya berindap-indap keluar dari tempat persembunyian mereka. Dengan gerakan tubuh yang sangat gesit sekali, tampak kedua pengemis itu telah melompat melewati beberapa batang pohon di tempat itu dan melewati juga batu-batuan gunung buatan. Dengan tidak menimbulkan suara sedikit pun juga, mereka berdua telah memasuki ruangan dalam istana di bagian tersebut. Keadaan di dalam istana ternyata sunyi. Rupanya penghuni istana tengah dibuai oleh tidur mereka yang nyenyek sekali. Di kala itu tampak Yang Kiong Sian telah melompat ke belakang sebuah tiang besar, tangannya melambai kepada Fuat Tiang Ie, yang segera menyusul menempati dirinya di belakang tiang itu di sisi Yang Kiong Sian. Tidak lama kemudian waktu mereka memasang mata, tampak seseorang tengah melangkah dengan tindakan kaki yang lunglai. Dan tubuh sempoyongan dan mata setengah terpejamkan. Tampaknya orang ini berjalan dalam keadaan mengantuk. Yang Kiong Sian mengeditkan matuk kepada Fuat Tiang Ie, dia ingin memberitahukan bahwa inilah kesempatan baik mereka untuk menangkap orang itu. Karenanya, waktu orang itu lewat di dekat tempat mereka bersembunyi, dengan gerakan yang sangat gesit sekali Yang Kiong Sian telah melesat keluar dari balik tiang besar itu sambil mengulurkan tangannya. Sedangkan orang yang berpakaian sebagai pelayan istana itu merasakan sambaran angin di sisi tubuhnya, segera dia membuka matanya untuk melihat. Akan tetapi, ketika melihat seseorang yang tidak dikenalnya berdiri bengis di sampingnya, dia jadi kaget. Dan rasa kagetnya itu terlambat, sebab belum lagi dia bisa bertanya atau berteriak, justru tangan Yang Kiong Sian telah bekerja menotok beberapa jalan darahnya, seketika lenyap tenaga orang itu, tubuhnya lung lay dan rubuh di lantai. Yang Kiong Sian bekerja cepat sekali, dia menyeret tubuh orang tersebut. Kemudian dia membuka totokannya, lalu katanya dengan suara yang bengis sekali, jangan menimbulkan keributan. Jika kau berteriak atau menimbulkan kegaduhan, sekali totok jiwamu akan kukirim ke gemlaung orang yang berpakaian sebagai pelayan istana itu, yang baru berusia antara 30 tahun lebih, ketakutan bukan main, dia mengangguk berulang kali. Aku, aku akan menurut katanya dengan suara yang kaku memergunakan bahasa Han, karena tampak jelas dia merupakan seorang pelayan suku bangsa Mongolia, yang mungkin belum begitu lama dibawa ke daratan Tionggoan. Kau harus menjawab setiap pertanyaanku dengan benar dan juga jujur. Sekali saja kau berdusta, maka jiwamu akan kukirim ke neraka. Mengerti kau mengerti hem, di mana letak ruangan tempat penyimpan obat kaisar. Cepat katakan bentak yang kiongsyan dengan suara bengis, namun perlahan sekali. Muka orang itu memang telah pucat. Waktu ditanya perihala ruangan tempat penyimpanan obat-obatan milik kaisar, mukanya jadi semakin pucat dan dia bingung. Aku tidak begitu jelas mengetahui tempat penyimpanan obat itu karena aku bertugas di bagian dapur berkata orang tersebut dengan suara gemetar. Dusta bentak yang kiongsyan semakin bengis. Bagaimana mungkin kau tidak mengetahui ruangan tempat penyimpanan obat-obatan milik kaisar, sedangkan kau termasuk sebagai salah seorang penghuni istana ini. Jadi orang itu tambah ketakutan, katanya, aku tidak akan berdusta, aku mengatakan yang sebenarnya. Memang aku tidak mengetahui jelas di mana letak ruangan tempat penyimpanan obat-obatan kaisar. Akan tetapi yang ku dengar dari cerita-cerita kawanku. Katanya ruangan itu berada di sebelah selatan dari istana ini, di mana berhadap-hadapan dengan kamar pribadi kaisar yang kiongsyan merasa cukup dengan keterangan tersebut, dia mengangguk sambil katanya, baiklah, terima kasih atas keteranganmu itu, dan agar kau tidak menimbulkan kerulan, lebih baik kau beristirahat di sini dulu. Jika memang kau tidak berdusa dan kelah kami telah menemui ruangan tempat penyimpanan obat-obatan kaisar, kami akan kembali kemari. Selain untuk membebaskan kau, juga kami akan menghadiahkan kepadamu beberapa cil lemas sebagai tanda terima kasih kami berbareng dengan habisnya perkataan yang kiongsyan, tangan pengemis ini telah bekerja dengan cepat sekali, dia menotok beberapa jalan darah di tubuh pelayan istana tersebut. Dengan demikian tubuh pelayan istana tersebut jadi kaku tidak bisa bergerak dan juga tidak bersuara. Dalam keadaan seperti itu, tampaknya yang kiongsyan ingin bekerja dengan cepat. Dia bersama dengan foat yang ia telah melompat ke arah sebelah selatan dari bagian istana itu, di mana mereka mencari kamar pribadi kaisar. Waktu mereka tiba di sebuah ruangan yang mewah, ruangan yang merupakan ruangan untuk sidang kaisar. Tampak penjagaan di tempat itu tidak ada sama sekali. Akan tetapi begitu melewati ruangan mewah tempat bersidang kaisar tersebut, yang kiongsyan dan foat yang ia telah melihat di depan sebuah kamar berpintu berukiran emas, tampak berjaga dua orang taikam dengan perlengkapan senjata. Segera juga yang kiongsyan dan foat yang ia menduga bahwa kamar yang dikawal itu tentunya kamar pribadi kaisar. Kedua pengemis keipang itu segera bekerja. Mereka berdiam diri di tempat persembunyian mengawasi keadaan di sekitar tempat itu. Juga yang kiongsyan telah menduga, tentu kedua pengawal itu adalah dua orang pengawal yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Karena kedua pengawal itu pun bertanggung jawab jika terjadi sesuatu atas diri kaisar, karenanya mereka harus mengadakan penjagaan yang ketat. Walaupun setiap hari mereka mengadakan penjagaan dan tidak pernah terjadi sesuatu yang luar biasa, tidak pernah ada penjahat yang datang, akan tetapi mereka tidak pernah kenal bosan melakukan penjagaan itu. Dengan demikian, penjagaan di depan kamar pribadi kaisar itu walaupun hanya dikawal dua orang saja, toh keadaan ini sulit sekali untuk yang kiongsyan dan foat yang ia menerobosnya. Karena kedua pengawal itu selain memiliki kepandayan yang tinggi sekali tentunya, juga mereka melakukan dan mengadakan pengawal dengan ketat, dengan sepasang metri yang selalu terpentang lebar-lebar. Yang kiongsyan berbisik di sisi telinga foat yang ia dengan suara yang perlahan sekali, sulit buat kita menerobos masuk, atau memang kita berusaha untuk memasuki kamar di seberang kamar itu saja, yaitu kamar tempat penyimpanan obat-obatan kaisar. Lihatlah kamar di seberangnya itu tidak dikawal, berarti kita bisa memasuki jauh lebih mudah. Foat yang ia mengangguk beberapa kali. Begitulah mereka telah mencari kesempatan yang baik. Selama itu mereka melihat bahwa kedua pengawal itu tidak pernah lengah. Jalan satu-satunya kita harus memasuki kamar obat-obatan itu dari balik jendela yang berada di belakang kamar tersebut. Jika memang kita berusaha memasukinya dari depan niscaya kedua pengawal itu akan mengetahui. Lihatlah mereka tidak pernah lengah sedikit pun juga foat yang ia telah memberikan usulnya. Yang Kiong Sian menyetujui usul kawannya. Begitulah mereka berdua telah jalan memutar untuk mengelilingi ruangan tersebut. Mereka mencari jendela dari kamar tempat penyimpanan obat-obatan kaisar. Dan mereka berhasil. Mereka menemui sebuah jendela. Seketika itu juga tampak Yang Kiong Sian tanpa membuang-buang waktu lagi telah bekerja. Ia telah membongkar jendela terbuka, dan cepat sekali daun jendela dapat dibukanya. Waktu itu foat yang ia sendiri selama Yang Kiong Sian membongkar jendela telah mengawasi sekeliling tempat itu, kalau-kalau ada pengawal istana yang lewat. Selama itu mereka dapat bekerja dengan aman, karena tidak seorang pun yang lewat di tempat itu. Tidak lama kemudian daun jendela itu dapat dipentang lebih lebar. Segera juga Yang Kiong Sian melompat masuk, menyusul foat yang ia. Mereka setelah berada di dalam kamar obat-obatan itu, segera ia pun menutup kembali daun jendela, karena jika kebetulan ada pengawal yang lewat, tentu pengawal istana itu tidak akan menaruh kecurigaan apa-apa. Setelah berada di dalam kamar obat itu, Yang Kiong Sian dan foat yang ia melihat banyak sekali obat-obatan yang tersimpan di situ, juga botol obat beraneka warna dan macamnya memenuhi kamar tersebut. Dengan begitu jelas terlihat bahwa Kaisar Boan Chiu ini memang menyimpan berbagai macam obat-obatan yang jarang bisa diperoleh di luaran, dan juga merupakan obat-obat mujarab yang langka sekali di dunia. Di antara bau obat-obatan tersebut, foat yang ia dan yang kiong sian telah memeriksa setiap botol obat itu. Menurut keterangan dari Sam Chie Sien Kei bahwa Lian Som merupakan hasil perkawinan antara suat Lian dan Jin Som. Dengan demikian mereka mencari obat atau kemang Lian Som dari baunya, yang mereka duga tentu menyiarkan dua macam bau harum, yaitu harumnya suat Lian dan Jin Som. Akan tetapi mereka mencari ke sana kemari, telah ratusan botol yang mereka buka dan ciumi, akan tetapi tetap saja mereka tidak berhasil menemui obat yang mereka cari itu. Sedang mereka bergelisah mencari terus tanpa kenal putus asa, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang ringan di luar kamar itu, di arah dekat jendela. Mulka foat yang ia dan yang kiong sian jadi berubah, mereka saling pandang. Mereka menduga tentu ada pengawal istana yang mengendus jejak mereka. Keduanya segera juga bersiap siaga. Yang lebih mengejutkan mereka, justru waktu itu didengarnya jendela seperti dikorek. Mulka foat yang ia dan yang kiong sian berubah semakin pucat. Mereka pun jadi was-was dan bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan, karena jendela itu hanya tertutup daunnya belaka dan tidak terkunci. Dengan begitu, sekali dikorek, tentu akan terbuka dan akan diketahuinya bahwa ada orang yang memasuki kamar obat tersebut. Daun jendela itu memang terbuka dengan mudah dan di luar melompat dua sosok tubuh dengan gesit. Salah seorang di antara kedua sosok tubuh itu telah mengeluarkan seruan tertahan. Yang kiong sian dan foat tiang ia yang melihat kedua sosok tubuh yang melompat masuk, jadi berbalik girang, karena seketika dia mengenali bahwa kedua sosok tubuh itu tidak lain dari dua orang sahabat mereka, yaitu sang tiang lo dan bo siang hong, yang semula memasuki istana dari sebelah timur. Cepat-cepat yang kiong sian dan foat tiang ia melompat keluar. San kiong lo dan bo siang hong yang melihat dua sosok tubuh melompat keluar dari balik lemari obat-obatan jadi terkejut bukan main. Tangan mereka dikibaskan untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan karena mereka menduga bahwa kedua sosok tubuh yang keluar itu tidak lain dari dua orang pengawal yang berada di kamar obat-obatan kaisar ini. Namun cepat sekali mereka dapat mengenali kedua orang tersebut, yaitu yang kiong sian dan foat tiang ia yang tol aku berseru bo siang hong dan san tiang lo dengan suara tertahan. Kalian berdua telah berada di sini begitulah mereka telah bertemu dengan girang, karena berempat mereka telah berhasil berada di kamar obat-obatan ini. Hanya sekarang yang membuat mereka bingung bagaimana caranya mencari kembang lian som. Waktu itu yang kiong sian telah mengemukakan usulnya. Bagaimana jika kita membawa beberapa macam obat-obatan yang kita perkirakan sebagai lian som? Dengan berempat tentunya kita akan dapat membawanya cukup banyak dan dengan begitu pula akan membuat kita akan dapat memperlihatkan kepada Sam Chieto Ako, obat manakah yang dicari itu tanda seru usul yang dikemukakan oleh yang kiong sian ternyata disetujui oleh ketiga orang kawannya. Karena mereka seketika telah mengiyakan dan mulai mengantongi sebanyak mungkin obat-obatan yang mereka perkirakan adalah obat-obat yang mereka cari itu. Begitulah, dalam waktu sekejap mati saja, keempat orang pengemis ini telah mengantongi banyak sekali bermacam-macam obat-obatan. Mereka memang berpikir, dalam sekian banyak obat yang mereka bawa itu, tentu salah satu di antaranya terdapat obat yang mereka cari itu. Waktu itu, yang kiong sian yang merasa telah cukup mengantongi bermacam-macam obat-obatan telah mengisyaratkan kepada ketiga orang adiknya, bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Begitulah mereka berempat telah keluar dari jendela kamar obat-obatan tersebut. Dan di saat mereka melompat keluar, keadaan sunyi dan sepi sekali, tidak terlihat seorang pun juga. Keempat pengemis ini dapat bernapas lega karena walaupun bagaimana mereka bergirang hati, usaha mereka memasuki Istana Kaisar telah berhasil. Sekarang yang menjadi harapan mereka adalah bahwa di antara obat yang mereka bawa itu tentu terdapat lian som. Dengan demikian tentu jiwa wial yang tocu akan dapat tertolong. Akan tetapi, waktu yang kiong sian tengah menutup daun jendela, agar tampak seperti keadaan semula dan tidak mendatangkan kecurigaan, mendadak sekali menyambar sesosok bayangan dengan gerakan yang sangat ringan sekali. Dan sosok bayangan tersebut juga bukan hanya sekedar melompat menubruk saja, akan tetapi kedua tangannya telah bekerja dengan cepat sekali menyerang dengan mempergunakan luakang yang sangat dahsyat sekali. Yang kiong sian yang waktu itu berada paling dekat dengan jendela kamar obat-obatan tersebut merasakan betapa angin serangan itu menyambar menyesakan nafasnya. Demikian pula halnya dengan ketiga orang kawannya, ketiga pengemis itu. Merasa dada mereka seperti ditindih oleh hawa panas yang luar biasa, membuat tubuh mereka bagaikan disambar oleh lidah api, membuat mereka berempat kaget bukan main. Seketika itu pula sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, keempat pengemis ketang itu menyadarinya bahwa orang yang menyerang mereka itu tentunya memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan istimewa sekali. Sedangkan yang kiong sian tidak mau beraya lagi, dia telah menyempok tangan orang tersebut dengan tangannya yang telah disaluri oleh tenaga luakangnya. Dan kesudahannya sangat luar biasa. Dua kekuatan tenaga raksasa telah saling bentur, menggetarkan keadaan di sekitar tempat itu. Yang membuat ketiga pengemis lainnya terkejut dan hati mereka terkesiap, justru waktu itu tubuh yang kiong sian telah terhuyung. Itulah benar-benar keadaan yang mengejutkan sekali, terbukti bahwa luakang penyerang itu berada di atas luakang yang kiong sian. Sedangkan ketiga orang pengemis lainnya, yaitu Foa Tiang Ie, San Kiang Lo dan Bo Siang Hong, cepat sekali menerjang kepada sosok bayangan yang baru datang dan telah menyerang yang kiong sian itu. Mereka bertiga serentak telah melancarkan serangan kebagian yang mematikan di tubuh orang itu. Sosok tubuh itu memperdengarkan suara tertawa mengejek. Dia pun tidak tinggal diam, karena dengan sebat sekali kedua tangannya telah bergerak, menyempok tangan Foa Tiang Ie dan juga kaki Bo Siang Hong. Gerakan orang itu benar-benar mengagumkan sekali, sebab begitu dia menggerakkan tangan dan kakinya, seketika itu tubuh Bo Siang Hong dan Foa Tiang Ie telah terpental ke belakang. Tinggal San Kiang Lo yang menerjang sambil memergunakan kedua tangannya. San Kiang Lo merupakan pengemis yang memiliki ilmu cengkeram seperti cakar Garuda. Menyaksikan Kero menyerang San Kiang Lo yang menerjang kepadanya dengan kesepuluh jari tangan, yang terpentang dengan demikian, memaksa sosok tubuh itu harus mundur beberapa langkah. Begitu sepasang tangan San Kiang Lo mengenai tempat kosong, sebat bukan main dia telah membarengi untuk menyerang lagi memergunakan hantaman telapak tangannya. Kera dia menghantam seperti itu benar-benar sangat kuat. Tenaga dalamnya berkesiuran dan terlihat betapa tubuh dari San Kiang Lo telah terpental. Namun San Kiang Lo yang telah menyaksikan betapa Bo Siang Hong dan Foa Tiang Ie tadi, telah dibuat terpental maka dia bersiap sedia. Sekarang di waktu dirinya sendiri yang terpental, dia cepat-cepat berjumpalitan dan mengempos semangatnya dan tenaganya guna memberati tubuhnya. Di antara berkesiuran angin serangan lawan dan meluncurnya sang tubuh, San Kiang Lo berhasil memperlamrat meluncur tubuhnya, sehingga dia tidak sempat menubruk dan membentur dinding. Dia telah jatuh dengan kedua kaki terlebih dulu. Berdiri tegak dan wajahnya saja yang agak pucat, karena tampak jelas. Bahwa gempuran yang diterima dari orang itu telah menimbulkan gonjangan-gonjangan yang sangat kuat dan dasyat sekali pada dadanya, menyebabkan dia terluka di dalam yang tidak ringan. Orang itu berdiri tegak dengan memperdengarkan berulang kali suara tertawa mengejek, wajahnya benis sekali. Dialah seorang yang bertubuh tinggi besar dengan kepala yang botak dan juga memakai jubah kependetaan. Rupanya dia seorang lama, yang berusia antara 40 tahun lebih. Hem, anjing-anjing kurap dan budukan yang benar mencari mampus berani masuk ke dalam istana Kaisar. Aku dalpat kacin akan membuat kalian jera coba-coba kembali masuk ke dalam isana setelah berkata benis seperti itu, dengan gerakan yang sangat cepat sekali tampak dalpat kacin bergerak dengan sepasang tangan yang menimbulkan angin berkesiuran sangat kuat sekali. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, segera juga terlihat bahwa yang kiong sian berempat dengan fo'at tiang i'e, San Kiang Lo dan Bo Siang Hang seperti terkurung oleh angin serangan kedua tangan dari dalpat kacin. Akan tetapi yang kiong sian berempat merupakan si ee mo kaipang yang memiliki kepandaian tidak rendah. Jika tadi mereka telah dibuat terpental karena mereka sama sekali tidak mengerahkan tenaga yang kuat. Di samping itu memang mereka tidak menyangka bahwa lawan demikian lihai. Tadinya mereka hanya menduga seorang...